Terima kasih Semua terkejut atas bugatan yang dilayangkan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya digugat oleh keturunan Sri Sultan Hamengkubwono II. Atau yang dikenal dengan Eyang Sepuh atau juga Syed Sundoro. Dan bugatan itu dilakukan oleh seorang musisi pemerhati sejarah dan budaya. Seorang yang bernama Raden Dibio Laksmono melayangkan pertanyaan terkait kenapa bin Yahya Assegaf menjadi keluarga terah Sri Sultan Hamengkubwono II. Atau yang dikenal dengan Eyang Sepuh atau juga Syed Sundoro. Seorang yang bernama Raden Dibio Laksmono menanyakan hal tersebut dikarenakan ia adalah terah atau keturunan dari urutan ke-8. Bahkan dengan pengakuannya tersebut, ia juga membawa bukti-bukti akan keturunannya. Oleh karena itulah, seorang yang bernama Raden Dibio menuntut Habib Lutfi. Adapun alasan atas tuntutannya dikarenakan ada sebuah pengakuan terhadap KRT Sumo di Ningrat oleh Habib Hasan Bintoha bin Yahya. Dan pengakuan itu disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Adapun pernyataan Habib Lutfi bin Yahya tentang masalah KRT Sumo di Ningrat diakui oleh Habib Hasan Bintoha bin Yahya saat Habib Lutfi mengisi acara maulid KRT Sumo di Ningrat. Seorang yang bernama Raden Dibio Laksmono itu mengajak untuk silaturahmi ke Jogja atau ke Solo. Dan buktikan akan data-data pengakuan tersebut. Dan jika lo benar maka akan diterima dan dirangkul, karena bagian dari saudara. Dan jika lo yang telah dikatakan itu salah, maka Raden Dibio Laksmono akan menuntut supaya meminta maaf. Dan untuk tuntutannya, hanya menuntut untuk minta maaf kepada masyarakat Yogyakarta, Surakarta, Trah Mataram Islam, Dinasti Mataram Islam, dan seluruh Nusantara. Adapun alasan tuntutan untuk meminta maaf ke seluruh Nusantara, karena seluruh Dinasti Mataram Islam ini berkaitan dengan seluruh kerajaan dan kesultanan Senusantara. Saya menuntut minta maaf, minta maaf ke seluruh rakyat Yogyakarta, Surakarta, Trah Mataram Islam, Dinasti Mataram Islam, dan seluruh Nusantara. Kenapa saya bilang seluruh Nusantara? Tak cuma menuntut Habib Lutfi Bin Yahya, Raden Dibio Laksmono juga menuntut kesultanan Senusantara untuk angkat bicara terkait masalah ini. Saya mendesak dengan keras seluruh kesultanan di Nusantara, khususnya ngayor Jokarta, di Mingrat, dan kesultanan Senusantara, anak bicara masalah ini. Seorang yang bernama Raden Dibio Laksmono itu mencontohkan dengan logikanya. Masa di saat dulu sedang dijajah, dan eyangnya tiba-tiba memberikan gelar dengan sangat mudah, kepada Hasan Bintoha bin Yahya. Itu semua menurutnya sangat aneh. Sementara, eyangnya itu sangat benci terhadap penjajah. Sementara itu, saat Habib Lutfi mengatakan, atau menceritakan sejarah tentang Habib Hasan yang mendapatkan gelar, karena dari hasil perjuangannya atau karena prestasinya. Menurut Habib Lutfi, terkait sejarah yang sudah lama akan sulit untuk mencari saksi. Namun, Habib Lutfi mengatakan, alhamdulillah ada beberapa saksi yang bisa dimintai keterangan. Artinya, Habib Lutfi mengisahkan kisah-kisah atau sejarah tersebut, telah melalui klarifikasi atau saksi-saksi yang ditemukan. Dari mana disebut keramah jati ketika 1949? Saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada. Tapi, saya bisa mengambil orang yang menyaksikan hidup sendiri di antara Al-Habib Al-Habshi, suami Cikroh di Jumlang, lalu Habib Idrus, Siga, dan Pak Ahmad. Saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada. Tapi, saya bisa mengambil orang yang menyaksikan hidup sendiri di antara Al-Habib Al-Habshi, suami Cikroh di Jumlang.